Dajaran Ditreskimsus Pordajatim ungkap kasus tindak pidana pencucian uang di Lamongan senilai 1,3 miliar rupiah. Kasus ini berawal dari kasus penipuan dan penggelapan uang tanah milik warga di desa Sidoklar, Lamongan dengan tersangka sang kepala desa. Ditreskimsus Pordajatim sita uang hasil pencucian uang senilai 1,3 miliar rupiah. Uang tersebut milik tersangka Imran Rosidi, seorang kepala desa Sidoklar, Paciran Lamongan. Sebelumnya, Imran Rosidi juga menjadi tersangka kasus penipuan dan penggelapan hasil penjualan tanah milik enam petani di desa Sidoklar sebesar 5 miliar rupiah. Uang hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada pemilik tanah, melainkan digunakan untuk usaha dan kepentingan pribadi. Dalam kasus tersebut, Imran Rosidi sudah diponis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara oleh pengadilan negeri Lamongan. Dengan menggunakan akuninya, pengambil pembayaran dari PT SDS tersebut tidak diserahkan kepada masyarakat masyarakat yang membutuhkan, yang punya hak yang berhubungan sama tanah, sehingga dikumpulir. Dari hasil kumpulir demikian, maka uang tersebut kita dapatkan...